Intro Baik, kita hitung bersama ya, bismillah. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian, dan ini The Harvest Cilegon resmi dibuka. Selama ini, The Harvest lekat dengan cake untuk perayaan ulang tahun. Lewat pembukaan store terbaru ke-89 yang berlokasi di Cilegon, The Harvest ingin menyampaikan bersama The Harvest setiap hari dapat dirayakan dengan ragam produk menarik. Berlokasi di Jalan Esa, Tirtayasa, Purwakarta, Cilegon, The Harvest menghadirkan berbagai produk yang dapat cake lovers konsumsi setiap hari seperti roti, kopi, hingga cake berukuran mini dengan diameter 10 cm. Eddie Sanmanalu, selaku chef eksekutif officer atau CEO Malkskopas Group menuturkan, menghadirkan roti dan kopi merupakan langkah kecil agar The Harvest selalu menemani momen bahagia cake lovers. The Harvest memiliki aneka menu mulai dari appetizer, main course, hingga dessert yang tersaji di store dan dapat cake lovers nikmati secara dini-in atau makan di tempat. Berbagai makanan yang tersaji untuk dini-in cocok menjadi teman makan siang atau malam saat berkumpul santai bersama yang terkasih. Dari Harvest itu berdiri tahun 2004 dan sekarang sudah berkiprah kurang lebih 19 tahun sejak kita buka. Jadi total sebenarnya kita memiliki tiga brand. Itu pertama The Harvest, kemudian kedua Harvest Express, yang ketiga namanya Pucin. Jadi The Harvest sendiri itu konsepnya stand-alone, jadi toko seperti ini, jadi toko seperti yang sekarang ini, jadi berdiri sendiri, luasannya antara 400 sampai 800 square meter. Itu konsep Dharvest. Ya, jadi ada dine-in, kemudian ada 8 produk kategori yang kita punya. Nah, Dharvest Express konsepnya kecil, Grab to Go, itu hanya kurang lebih besaran antara 40 sampai dengan 90 square meter. Nah, itu lebih banyak memberikan assortment yang keperluan orang yang untuk sarapan, kemudian untuk pencuci mulut. Konsepnya tidak ada dine-in. Jadi hanya orang beli, dibawa, kemudian mereka pergi. Kemudian ada konsep Pucin, itu hanya digital. Tidak punya toko, tapi ordernya hanya lewat aplikasi. Baik eksternal online maupun aplikasi internalnya Pucin, kurang lebih. Jadi kenapa kita hadir di Cilegon? Di Cilegon ini kita hadir sebagai toko yang ke-89. Nah, kita hadir di Cilegon karena terus terang Cilegon adalah salah satu kota dengan pertumbuhan PDRB terbaik, jadi double digit. Kalau kita lihat ada beberapa provinsi di Indonesia, ada kota yang letaknya di tier 1, ada yang di tier 2. Nah, Cilegon ini adalah salah satu kota dengan PDRB terbaik di tier 2. Itu alasan kita membuka hotline di Cilegon. Kemudian alasan lain adalah lifestyle orang Cilegon sudah memenuhi kriteria bagi artis untuk buka. Kenapa? Karena sudah ada mall, kemudian ada quick service restoran, seperti ada McDonald's, ada KFC, kemudian ada brand-brand lain yang sudah masuk ke sini, dan lifestyle-nya sudah mengarah ke arah perkotaan. Jadi itulah kenapa kita buka es ini. Merayakan pembukaan store baru di Cilegon, The Harvest memberikan berbagai penawaran menarik. Salah satunya, kopi gratis yang berlaku mulai tanggal 26 Oktober hingga 30 November tahun 2023. Selain itu, untuk cake lovers yang sudah atau baru bergabung menjadi member The Harvest Treats, akan mendapat penawaran tambahan. Cake lovers berhak menerima satu slice cake gratis dengan pembelanjaan pertama minimal 190 ribu rupiah. Ada keuntungan lainnya jika kamu mendaftar sebagai treats member. Cake lovers akan mendapatkan gratis roti jika sudah terdaftar sebagai member dengan memunduh aplikasi The Harvest di App Store atau Google Play Store. Di tengah cuaca Cilegon yang tengah terik-teriknya, cake lovers wajib mencoba visi siris tiga varian minuman segar berbahan dasar kopi dan soda yaitu arin coffee soda, chocolate tangerine soda, dan honey grapefruit coffee. Minuman ini cocok untuk dinikmati saat siang hari selepas makan siang, karena soda yang bikin segar sekaligus kopi bikin mata cake lovers melek seketika. Minuman ini tepat sebelum kembali bekerja atau beraktifitas. Menjadi pilihan baru untuk tempat berkumpul bagi cake lovers Cilegon, The Harvest memiliki cemilan tepat yaitu mini cakes berdiameter 10 cm. Cake mungil ini hadir dengan 10 rasa terlaris The Harvest itu avocado genoise, red velvet, strawberry cheesecake, milk chocolate, vanilla fruit cake, chocolate tiramisu cake, chocomaltin cake, black forest, triple chocolate, dan tiramisu cake. Tersedia juga dalam box berisi 2 atau double sweet, 4 atau quarter cake, dan 6 atau party mix. Mini cakes berdiameter 10 cm pas menjadi teman saat mau berol santai atau sekadar nonton siris favoritmu. Dari sisi produk, kualitas produk, kita nggak usah diragukan lagi karena harvest yang saya bilang tadi udah 19 tahun di sini, dan untuk orang top mainnya customer berbicara cake, itu pasti yang ada di pikiran adalah harvest. Juga gifting produk, gifting itu kayak parcel-parcel ini, Lempers ini adalah produk yang biasanya seasonal, itu kita penjualannya tinggi sekali. Pada saat Lebaran, Natal, Tahun Baru, jadi mereka kasih gifting. Nah, di luar itu cake sendiri, kita semua produksi cake, kemudian roti kita juga ada, kemudian kita cookies juga ada, itu semua diproduksi di Central Kitchen. Jadi di satu pabrik. Pabrik kita ada di Sentul, dan kita mungkin boleh claim satu-satunya perusahaan cake industry yang memiliki Central Kitchen terpusat, kemudian bersertifikasi halal grade day, dan juga memiliki hasap safety yang cukup boleh dibilang memenuhi standar yang berlaku di kita. Dan yang paling penting, kita juga memiliki standar BRC. Jadi itu standar tertinggi di Putsi ini. Saya rasa itu. Kemudian kalau berbicara juga perihal pelayanan kami, yang membedakan dengan tukuk cake klien, kompetitor kami, kita hanya perlu pesen, nggak usah nunggu order sehari sebelum, dua hari sebelum. Kita hanya order langsung datang, maksimum 30 menit kita sudah siap. Secara online kami juga ada, offline juga ada. The Harvest terus menghadirkan berbagai promo menarik demi memanjakan Cake Lovers, khusus untuk The Harvest Treats member. Cake Lovers berkesempatan menukar poin yang didapat dengan produk Pero. Salah satu promo jika kamu melakukan pemesanan melalui aplikasi adalah free delivery senilai Rp50.000, free coffee, serta mercendas untuk The Harvest Treats member. The Harvest Treats merupakan program membership The Harvest sebagai wujud penghargaan kepada para pelanggan setia. Gabung jati Treats member melalui treats.harvestcast.com secara gratis dan Treats member baru akan mendapatkan satu slice cake gratis. Sebagai Treats member, Cake Lovers akan mendapat Treats Point untuk setiap pembelian produk The Harvest dan The Harvest Express. Treats point yang terkumpul dapat ditukar menjadi berbagai reward seperti produk gratis, diskon spesial, promo eksklusif, merchandise, hadiah ulang tahun, dan lainnya. Jadi di kami itu selain kita mempunyai customer reguler, kita juga punya yang namanya loyalty membership, itu sebutannya Treats. Jadi caranya gampang, sebenarnya hanya tinggal kita download saja Treats member kita melalui aplikasi, kalau enggak ke toko ada QR Code khusus, masuk ke sana dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi silakan mendaftar menjadi member dan punya keuntungan setiap pembelian nanti kita diberikan poin untuk nanti ditukarkan dengan kusus member. Kadang-kadang ada penawaran khusus memang untuk member-member terlihat tadi. Jadi sebutannya Treats. Kalau berbicara, harapan kita ke depan sudah pasti yang namanya kita mau berkontribusi lebih baik. Jadi dengan hadirnya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi yang terpenting adalah hadirnya kita membawa perputaran roda ekonomi yang bagus. Di mana kita hadir, kita berharap membuka lapangan kerja, kemudian membuat perekonomian juga berjalan di tempat di mana kita membuka lokasi kami. kemudian yang terakhir juga harapan kami kami bisa memasuki semua kota-kota di Indonesia. Karena kita sudah ada di nebi dari 33 kota, kemudian ada di 50. Jadi ada di Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, Bali, dan juga Sulawesi. Saya rasa ke depan tidak terutup kemungkinan kita akan buka ke Maluku, atau ke Aceh, dan kota-kota lain. Saya rasa ya. Baik, kita hitung bersama ya. Bismillah. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian. Dan ini di Hortos Cilgore ini dibuka. Ada dia, satu, Dua, satu, dua.